Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita belajar lagi dalam program RevD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang Dialog of Introduction atau Percakapan Perkenalan. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silakan di-share, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, target pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa melakukan Dialog Perkenalan, tentunya kita perlu menguasai beberapa aspek seperti kosa kata atau vocabulary tentang personal information atau data pribadi. Kemudian kita perlu juga memperhatikan ungkapan-ungkapan bagaimana cara berkenalan, yaitu pertanyaan-pertanyaan dan ungkapan-ungkapan cara memberikan data pribadi kita. Oke, tentang personal information yang biasa kita ungkap atau kita angkat dalam percakapan perkenalan pertama, terutama adalah tentang nama, biasanya ini tentang kita perlu memberikan nama lengkap, kadang-kadang nama panggilan, dan kadang-kadang kita perlu memberikan juga ejaan nama kita, spelling, A, B, C, D, dan seterusnya. Selain lama, kita perlu atau sering juga harus bicara tentang alamat kita, balik alamat rumah, maupun alamat social media kalau sekarang. Kemudian asal daerah atau kebangsaan kita, kemudian pekerjaan, hobi, umur, dan place and date of birth atau tempat tanggal lahir. Ini adalah topik-topik umum yang kita bisa bicarakan dalam perkenalan pertama. Jadi, yang perlu kita ingat, perkenalan pertama itu tidak membahas hal-hal yang detail dan terlalu personal. Seperti gaji, politik, agama, hal-hal seperti itu, biasanya tidak diangkat dalam percakapan perkenalan. Oke, saya akan sajikan satu sampel dialog atau contoh dialog. Silahkan Anda perhatikan bagaimana penggunaan ungkapan, cara bertanya dan cara menjawab dalam dialog ini. Dan perhatikan juga pengucapan kata-kata yang digunakan di dalamnya. Hi, are you a new student here? Yes, I'm a freshman in language department. I'm Buradul. I'm Fundi J. Excuse me, how do you spell your name? It is B-H-O-R-A-D-U-L. Well, just call me Dul. Okay, you can call me Bundi. I'm majoring in agriculture. That's great. Are you from India, Bundi? Let's see. I was born in India, but I moved to Jakarta since I was a baby. And you, are you from Bandar Lampung? Not really. I'm from Bandar Togel, about 10 hours from Bandar Lampung by bus. I see. And do you live near here? Yes, I ran a room. It's about 5 minutes from here. And you? I live with my uncle, but his house is quite far. So I plan to find a room like you. Good idea. Well, I think I have to attend a class in a few minutes. Okay. By the way, can I have your contact number? Sure. It is 0829-1312-4675. It's my WhatsApp. May I have yours? Yep. It's 0687-5312-493. Got it? Got it? Catch you later, Bundi. Bye. Bye, Dul. Okay. Okay. Itu tadi contoh dari percakapan yang bisa kita angkat sebagai model untuk bagaimana percakapan perkenalan biasanya dilakukan. Baik, selanjutnya kita coba memperhatikan ungkapan-ungkapan penting yang biasanya digunakan dalam percakapan perkenalan. Yang pertama adalah bagaimana memulai dialog. Jadi, sebaiknya kita tidak memulai dialog perkenalan dengan langsung menanyakan data, nama, alamat, dan seterusnya. Tapi, kita membuka dengan chit chat atau bahasa-bahasi yang membuka percakapan atau perkenalan kita. Ada banyak ungkapan yang bisa kita gunakan. Beberapa contohnya misalnya seperti ini. Hi, hello, good morning. Ini ungkapan greeting umum. Tentunya akan direspon sejenis. Hi, hello, good morning, good afternoon, dan sebagainya. Kemudian kita bisa menanyakan sesuatu yang sifatnya umum. Misalnya, kalau kita di kampus atau di sekolah, kita bisa bertanya seperti ini. Are you a new student here? Are you a new student here? Apakah kamu siswa baru di sini? Ya, kemudian kita menunggu respon. Yes, I major in biology. Yes, I major in biology. Saya mengambil bidang biologi. Contoh lain adalah kita memberi komentar tentang kondisi. Misalnya, kondisi hari ini. It's very cool today, isn't it? Hari ini dingin sekali ya. Kemudian kita akan dapat respon. Yes, I think so. Contoh yang lain adalah kita bisa minta, kita izin menanyakan untuk sesuatu. Misalnya, do you mind if I sit here? Boleh saya duduk di sini? Boleh saya duduk di sini? Contoh kalimat kebukanya. Nope. Be my guest. Apakah kamu keberatan saya duduk di sini? Tidak. Maksudnya tidak keberatan. Be my guest. Silahkan. Be my guest. Ungkapan idiom ya. Artinya silahkan. Oke. Kalau percakapan awal kita mendapatkan respon dari lawan bicara, maka kita bisa melanjutkan ke percakapan selanjutnya. Perlu diingat, kalau lawan bicara kita tidak menanggapi kita dengan baik, ini mungkin lawan bicara kita tidak menginginkan percakapan dengan kita. Jadi sebaiknya untuk etika kita tidak melanjutkan percakapan. Ini juga pentingnya bagaimana kita membuka percakapan untuk melihat apakah lawan bicara kita bersedia atau siap untuk melakukan dialog dengan kita. Jika responnya positif, maka kita bisa lanjutkan dengan misalnya menanyakan nama. Untuk menanyakan nama juga tidak langsung kita tanyakan nama. Sebaiknya kita mulai dengan memberikan nama kita. Kemudian menunggu respon dari lawan bicara kita. Misalnya, My name is Haris. May I know your name? Jadi kita mulai dengan memberikan nama kita. Kalau dia memberikan respon positif, misalnya, Oh, I am Dan Lape. Atau, I am Sri Wirawiri. Just call me Sri. Excuse me, how do you spell your name? How do you spell? Spell itu ejaan. Jadi, kalau kita perlu, kita boleh menanyakan bagaimana ejaan namanya supaya kita tidak salah mengucapkan namanya. Pertanyaannya seperti itu. How do you spell your name? Kemudian, kalau kita mendapat pertanyaan seperti itu, kita perlu menjelaskan. Seperti ini contohnya. It is S-R-I-W-I. Sriwi. Sampai di sini, jelas kita butuh skill untuk bisa menyebutkan alfabet dengan benar. Jika Anda masih belum hafal atau masih ada sedikit masalah dengan alfabet, pengucapan alfabet, sebaiknya dimatangkan dulu untuk memperbaiki kemampuan dialog percakapan kita. Selanjutnya, untuk menanyakan alamat, kita bisa gunakan beberapa pertanyaan. Misalnya, Do you live near here? Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Where do you live, Sri? Kamu tinggal di mana, Sri? Jawabannya bisa sederhana. I live in Bandar Lampung. I live on Jalan Geradak. I live at Jalan Kakiway, number 36, Spring, Seceng. Kita sudah bahas tentang penggunaan in, on, at dalam pemberian alamat. Atau kita juga bisa ungkapkan seperti ini. My address is Apartment Mauroboh, number 456, Lampung. My address is langsung alamat. Jadi, bukan My address is at. Baik, selanjutnya untuk menanyakan kebangsaan atau daerah asal lawan bicara kita, kita bisa gunakan pertanyaan seperti ini. Where are you from? Kamu berasal dari mana? Atau kita bisa gunakan Are you from Indonesia? Tentunya kita sudah mendapatkan data yang kira-kira dia orang Indonesia. Are you from Indonesia? Atau are you Indonesian? Kemudian untuk memberikan data, kita bisa menyatakan seperti ini. I am from Jakarta. Atau I come from Brazil. I am Japanese. Kita menyebutkan kebangsaan kita. Orang Jepang, Japanese. Orang Brazil, Brazilian. Dan seterusnya. Kemudian untuk menanyakan pekerjaan, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. What is your job? What do you do? What is your occupation? Are you a student? Dan menjawabnya bisa seperti ini. I work for Google Corp. I'm a teacher. I'm a student of university. I'm between jobs. Between jobs, ini ungkapan yang digunakan untuk orang yang belum punya pekerjaan atau pernah punya pekerjaan tapi sedang tidak bekerja. Istilahnya between jobs. Selanjutnya menanyakan umur dan perlu diingat untuk beberapa kondisi terutama pada saat bicara dengan perempuan atau wanita umur biasanya menjadi hal yang cukup sensitif juga untuk dibahas. tapi biasanya secara umum ini masih boleh ditanyakan. Dan untuk menanyakannya, kita gunakan pertanyaan seperti ini. How old are you now? How old are you now? What is your age? What is your age? Dan jawabannya bisa sederhana. I'm 17. I'm 17 years old now. I'm 17 years of age. Baik. Kita juga bisa menanyakan tempat tanggal lahir. Misalnya, When were you born? When? Kapan? When were you born? Untuk menanyakan tempat, kita gunakan Where were you born? Where were you born? Kamu dilahirkan di mana? Dan jawabannya bisa seperti ini. I was born in Dengkulu On December 3, 2002. I was born. Saya dilahirkan di Dan tanggal. Baik. Untuk menanyakan hobi, kita bisa gunakan pertanyaan seperti ini. What is your hobby? What is your favorite pastime? Do you like sports? Dan menjawabannya bisa sederhana. I love swimming. I'm crazy about watching Korean drama. I am crazy about. Saya sangat suka. Tergila-gila. I'm crazy about watching Korean drama. My hobby is reading. I like cooking in my spare time. Spare time, waktu luang. I like cooking in my spare time. Baik. Untuk menanyakan nomor telepon atau akun sosial media, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. May I have your phone number? My phone number is 0838 920912. That's also my WhatsApp number. Itu juga nomor WhatsApp saya. Do you have Instagram? Do you have Facebook account? Kalau tidak punya, kita bisa mengungkapkan seperti ini. I don't access Instagram. I don't access Facebook. Kalau kita punya, ya tinggal kita kasih saja alamatnya. Selanjutnya, untuk tanya email address, kita bisa tanyakan seperti ini. May I know your email address? My email is ngawur at goodgirl.com. Do you have YouTube channel? My YouTube channel is Didi Gawo. Baik, selanjutnya. Jika kita sudah merasa selesai dalam percakapan dialog kita, jangan lupa mengakhiri percakapan dengan ungkapan yang memberi tanda bahwa kita akan mengakhiri percakapan. Dengan kata lain, jika kita mendapatkan ungkapan seperti ini, maka kita harus sensitif, kita harus paham bahwa lawan bicara kita juga ingin mengakhiri percakapannya. Ungkapannya bisa seperti ini, misalnya. Well, I think I have to leave for the class. Wah, sepertinya saya harus masuk kelas. Ya, kalau kita sedang ngobrol, tiba-tiba dapat ungkapan seperti ini, ini menandakan lawan bicara kita memang mencari alasan untuk berhenti, memberhentikan percakapan. Bisa jadi itu benar, atau kalaupun tidak, ini paling tidak adalah tanda untuk kita bahwa percakapan harus diakhiri. Ungkapan yang lain bisa kita gunakan, misalnya, It's really nice to see you. Senang bertemu kamu. Ya, kalau sudah keluar ungkapan seperti ini di percakapan, ini juga bisa menandakan bahwa percakapan lawan bicara kita menginginkan percakapan diakhiri. Dan kita bisa merespon dengan positif, misalnya, Sure, nice to meet you too. Senang bertemu kamu juga. Atau kalau dia meminta untuk kontak, ya, tetap mengontak. Misalnya, let's keep in touch, shall we? Keep in touch, itu tetap berhubungan. Keep in touch. Let's keep in touch, shall we? Kita tetap kontak, ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Dan kita bisa setuju. Sure, anytime. Tentu saja. Kapan saja. Ini menunjukkan bahwa kita bersikap positif dengan lawan bicara kita. Catch you later. Goodbye. Sampai di sini. Percakapan kita sudah selesai. Baik, itu tadi contoh percakapan yang bisa kita lakukan untuk melakukan perkenalan. Sekarang, Anda bisa lakukan percakapan perkenalan dengan salah satu teman Anda. Anda bisa gunakan data pribadi Anda dalam dialog. Jadi, yang terpenting adalah kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan juga bisa memberikan jawaban dengan benar. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.